Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family Siang hari ini mohon maaf ya saya datang agak siangan Karena tadi malam saya ada tugas negara untuk ambil mebel ya Dan pak saya pulang pagi Tepatnya pukul 3 pagi saya sampai rumah ya Dan pagi hari tadi juga harus bantu-bantu di warung ya Dan ini baru siang hari ini bisa hadir di kawasan Pulbis ALS Yogyakarta Di sini kru sedang mempersiapkan unit ya bersih-bersih Dan ini Pak Agus AC juga baru Isi freon nih tadi ya Untuk AC-nya katanya kurang dingin kata Pak Dame ya Dan ini dikondisikan oleh Pak Agus Melihat bis ALS 378 Ini teringat awal saya nge-vlog di sini ya Dulu juga parkirnya seperti ini Dan Posisinya juga kru-kru sedang membersihkan unit waktu itu ya Oh iya teman-teman Eh ini ada tulisan baru lagi nih Apa ini artinya ini ya Kes melekeh Kesenangan melebihi kekayaan Itu artinya Bang Kes melekeh itu artinya yang di bawahnya ini Iya Kesenangan melebihi kekayaan hati Kesenangan melebihi kekayaan hati Bacanya gimana Kes melekeh atau Kes melekeh Kes melekeh Oh Jadi kayaknya mana kemarin udah disi belum Tiga baru tiga disi mas Ngambil dari tanki Iya Terus ini nanti mau ngisi lagi Iya Mau ngisi minyak lagi nanti Mau isi minyak lagi ya Wah ini Alasnya patent kali ini apa ini ya Fiber kayaknya ya Ini dulu cincunya tulang Rizal Sinaga Sekarang yang bawa Pak Dame Dengan nopin 300 ya Ini Pak Dame belum kesini Belum mas Pak Sarman juga belum ini ya Oh iya teman-teman Untuk pagi hari ini Saya kedatangan tamu dari Malang ya Yuk kita jumpa dulu Kita sapa dulu Tentunya tidak asing dengan Kalian semuanya ya Wah Mbak Nur juga datang nih Baru saja nih Ngomong bukan ngomong Badi kawal sama kemandanya Apa? Ngomong bukan ngomong Badi kawal sama kemandanya Badi kawal sama kemandanya Badi kawal sama kemandanya Kawal sama kemandanya Badi kawal sama kemandanya Cakit-cakitnya Terbatas Kok jantungnya rakuan loh Ketua Saya mau menyapa ini dulu Tamu kita dulu Pak Ketua Selamat pagi Bang Adip Ini tamu saya nih teman-teman Tamu untuk kita semua yang ada disini Namanya Bang Adip Effendi Nama channelnya juga Adip Effendi ya Bang ya Nggak pakai official ya Nggak Hanya Adip Effendi Bang Adip Effendi ini Biasanya nge-vlog di daerah Kawasan Terminal Arjo Sari Malang Tepatnya di belakangnya ya Di ALS Tapi juga sering Di pelataran pemberangkatannya Nah ini Bang Adip Effendi Beliau seorang guru Wah Tapi vlognya tentang ALS juga Kebetulan Pas pemberangkatan ALS dari Malang itu Pas jam istirahat ya Iya Beliau kan pada waktu padem Kan sering anak-anak online ya Jadi Dan pembelajarannya nggak full Jadi di selai itu Sayang itu Pengisi kekosongan itu Sekarang itu sudah agak lagi Tapi terjalan lah Pokoknya disempat-sempatkan Iya Ini Mas Adip Effendi ini Dari Malang Naik bis ALS Ikut sampai mana Atau Langsung ke Jogja Naik Yang jurusan Jogja dari Malang Ya kebetulan Kalau naik ALS Kan jam 11 Masagung Iya Belum sempat ya Karena saya juga Posisi di Malang kan Perantauan Jadi hanya Istri dan anak Dan itu kan saya harus mengurusi Untuk Menjemput pulangnya juga Jadi Kalau mengawal mungkin Nunggu waktu itu lah Nunggu waktu itu Iya kalau hari Minggu Sampai Biasanya sampai Belitar Telung Adil itu Saya makan biasa hari Minggu Oke 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 Kalau ada waktu kosong Bisa Kawal Iya 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 Dan untuk Bang Adip Effendi ini ya Ini Ada cerita lucu Ini kemarin channelnya Itu sempat Hilang iklannya Jadi Nge-blognya Sudah lama Dan kemarin Mengajukan Monetisasi Cuman gagal ya Masa di WWD ya Dan Pimp juga Ditung Gak dateng Akhirnya sekarang Sudah Terkondisi lagi Iya Alhamdulillah Oke Semua itu Prosesnya itu Yang nikmat Masa yang ya Ada proses Ada Sempet-sempet Waduh gimana Padahal itu Pas momen-momennya 388 Release itu Iya pas release ya Akhirnya saya Nah Pokoknya saya Tetap upload Aja lah Perkara itu Nomor dua lah Yang penting Membuat konten yang bagus Bermanfaat Ya bermanfaat Gitu aja Nanti Hal-hal yang lain Insya aku mengikuti Pokoknya selamat datang Di kota Yogyakarta Mas Adik Pependiri Tapi kebetulan ini Mas Ajis Baru pulang kampung Ke Rakau Prapat Dan ini Bang J juga Belum hadir ya Karena ini hari minggu Mas Adik Kalau hari minggu itu Agak sepi Ya Punya kesibukan Masing-masing Saya sendiri tadi Dari pagi Bongkar Mabel Kerja bakti Wah komplit Ya sebelumnya Mohon maaf ya Jadi Maunya saya Pokoknya Kesini aja Tapi gak enak juga Kan saya harus Istilahnya Nunsewulah Gitu Mas Agung Gitu Terus Maunya itu Kemarin-kemarin Mas Agung Tapi ya Gitu Ada Ada kendala Waktulah Terus Ini baru Baru bisa Disini Kemarin aja Pokoknya Kalau saya sudah jalan Baru menghubungi Kadang-kadang Takutnya gini Saya menghubungi Mas Agung Takutnya gak jadi Lagi lah Pokoknya saya juga Di base Oke Bang Adip Tutup semangat Semoga channelnya Terus berkembang Channelnya Adip Effendi Dan jangan lupa Untuk subscribe Channel Adip Effendi Supaya channelnya Lekas berkembang Dan semangat Ngevlognya Di Terminal Arjiosari Surnya untuk ALS Malang Medan Terima kasih ya Bang Adip ya Yuk Sambil minum Ayo Pak Adip Ayo Pak Norma Ini namanya Kopi Situ Buluaren Kopinya Ngejak melek Situnya ngejak tidur Gak neren neren Yang punya Situ ini Aku gak punya Situ Gak Eh Bang Awal mana Bang Awal mana Eh kok Bang Awal Satunya Depan Depan Ayo Oh dikolong Walah manisnya kok Banget koyong ini Yo Eh Mbak Mas Adip Maka ini loh Iya Oke ya teman-teman Ini saya akhiri Untuk video Siang hari ini ya Ini untuk menyapa dulu Seluruh subscriber Dan penonton channel Rafa Farah Family Bila dari kalian suka dengan video saya Silahkan like dan subscribe Dan tetap semangat Jangan lupa sholat Salam semangat Berbagi dan berkarya Dari kota Yogyakarta Berhati nyaman Hora Pak Ketua Pak Damek Kok belum hadir Oh Tapi nanti kalau saya gak bisa Waktu pemberangkatan Saya mohon dimaafkan ya Ketua ya Dan saya juga mohon maaf Nanti kalau misalkan Tidak bisa memvideokan Keberangkatan Nanti bisa nonton di channelnya Bang Adip Effendi Karena nanti Bang Adip Effendi Tetap sampai pemberangkatan Iya Bang ya Kalau sore memang Saya bener gak bisa Ketua Saya jam Satu harus Iya hari Minggu Iya hari Minggu Bang Adip Effendi Bari anak-anak Nanti hari Minggu Iya kan Oke ya Ketua ya Terima kasih ya Nanti Pak Ketua Kita ngobrol lagi Pokoknya Kalau ada Pak Ketua itu Selalu seru ya Bang Adip Effendi Dan untungnya Mau copot Bodol